hai 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 Halo Jokowi channel saya Dukit Chandra sekarang saya mau review tentang backpack yang saya pakai selama solo hiking backpack saya ada dua yang pertama ini yang pertama yang pertama saya pakai solo hiking dari triple order laran tuka nah ini sebenarnya 30 liter ada back systemnya dan kedua nih yang ini sekarang terbaru yang saya pakai dari Monte Equipment sekitar 22 liter namanya Vespec Vespec 22 liter dari Monte Equipment atau dari outdoor supply jadi saya mau pertama mau membahas dulu ini sih Vespec 22 liter ini Oh ya untuk harganya ini saya belakang ini seharga Rp199.000 waktu itu beli sekarang udah ready stock sih waktu saya waktu pertama dulu tuh PO PO sama dua minggu ini pertama dulu ya bahan dari bahan ini ada bahan Riftstock Riftstock Milan mungkin kurang tahu sih pokoknya Riftstock ini bahannya terus bahan depan nih ada saku saku itu ada empat saku depan saku pinggir saku kanan sama bawah nih Oke untuk saya mau masih tertutup bahannya dulu saku depan nih mungkin dari dari kain balon ya mirip kain balon lumayan elastis sih tapi sayangnya tuh kalau kita full-full lot ini susah gitu dimasukinnya berapa susah soalnya ini emang di desainnya mungkin agak ketat biar jadi nggak terlalu ngondoi mungkin tapi ya itu sih ini jadi sisa mungkin di depan disimpul barang-barangnya mungkin kecil-kecil saya bisa nyimpan Tensis atau peralatan kamera yang kecil-kecil aksesoris terus makanan juga ketiga mungkin bisa di sini terus untuk pinggir ini disini itu nyimpan botol dua Aqua besar 1,5 liter di 2-3 saya bawa terus untuk bawah saya biasanya ini nyimpan jasujan kalian juga sih bisa tergantungi dipakai buat simpen jasujan atau nyimpan apa namanya makanan bisa di sini jadi lebih gampang sebenarnya kalau di bawah jadi kalian tinggal gini nih kalau di bawah itu kalau kalian nyimpan makanan tinggal ambil nah makan langsung jadinya gitu kalau biasanya di sini jasujan disimpul ini snack mudah kayak beng-beng atau wafer-waferan terus untuk pinggir untuk ini nih nih ada elastic cord elastic cord ini bisa buat tracking tracking pole saya dari tracking pole lipat yang nggak lipat juga bisa sih yang nggak lipat juga bisa ini yang nggak lipat tapi ya mungkin terlalu terlalu panjang yang nggak lipat terus dalamnya saya cara packingnya kenapa bisa 22 liter bisa masih masih ada ini juga tuh masih ada apa namanya masih bisa di download lah ini masih bisa ada kapasitasnya sampai atas jadi saya nge-packingnya tuh pertama dari yang terbesar dulu gitu si apa sih barang yang saya bawa contohnya paling terbesar itu bawa-bawa tenda di bawah ya meskipun tenda itu direkomendasiin paling atas ya soalnya biar gampang saat tar buat pendirian shelter saya soalnya kalau saya tenda nggak di bawah ntar ini diberuntukkan belakangnya depan rata bukan rata bener-bener ya apa namanya disini kecil lebih besar tuh berusaha itu sih kurang nyaman ke punggung itu sih minusnya pasti itu nggak ada back sistemnya jadi kalian harus pinter-pinter packingnya tuh kayak model kayak gini nih ini masih ada luong sebenarnya ini nggak enak buat punggung tapi ini sebenarnya sih kalau buat ultralight nggak terlalu berat ke punggung juga tapi yang mungkin ada ada yang ada yang enggak ke apa namanya enggak nepat di punggung lah itu intinya jadi harus pinter-pinter aja nge-packingnya terus untuk ini nih biasanya kan kalau ultralight pakai webbing nah ini diganti sini sininya penutupinnya bisa pakai webbing kayak model yang saya laran tukar itu terpukar 30 liter itu pakai webbing kalau ini enggak emang sih enak kalau nggak pakai webbing seberatnya jadi menurun gitu meminimalisir berat tapi fungsinya sama gitu tapi mungkin untuk durability nya itu yang beda tapi selama ini saya pakein disini simpen matras matras almonium foil masih aman-aman aja oh ya untuk jahitannya menurut saya jahitan dari Monte equipment kuat sih tapi saya sayang sih ini mungkin ada human error gitu ya dari Monte equipment jadi sehingga pas disambungan jahitannya ada yang yang agak kebuka nih kayak gini nih soalnya nih bak kalau kalau ditarik sih bisa sobek bisa langsung apa namanya kalau ditarik ambur adu lah kalau nggak langsung buka gitu sejahitannya jadi sama saya dirimu aja ntar mungkin sama saya bakal di repair sendiri bakal di jahit terus untuk strap belakang strap bilang Tidak ada pakai selesnya desa-desa belaknya adanya stretches estreses ya stretchers ini pokoknya ini tuh nggak ada hidupnya Jadi adanya tes belakang ini ini kalian juga bisa nyimpenin minuman minuman biasa sih yang 600 liter atau 300 liter ini tuh oke kita memang nyaman sih tuh kalian muda kayak gini pasti nyaman yang saya suka itu ya dari tas motor equipment ini dari warnanya modelnya emang good-looking lah intinya gitu good-looking terus dari beratnya juga Oh ini saya mau setahun tuh berat si untuk berat tas motor equipment ini Vestep 20.000 seberatnya 292 97 gram untuk harganya 199.000 yaitu enaknya itu udah murah sama ya beratnya juga lumayanlah lumayan ringan udah mirip-mirip model kayak yang di sebelahnya terus daunnya ya lihat saya bawa apa aja coba fotik saya kompor nih kompuk headlamp peralatan kebersihan ini logistik gas baju bestlayer sama celananya cara dalam juga ada disini Terus bikin silpintek bulu angsa sama kedak saya pasti pakai ini soalnya dia adalah kehujanan soalnya ini kantongnya bukan water air pun bukan waterproof ya jadi saya ngakarinnya pakai ini jaga kena air terus untuk jahitan dalamannya kayak gini pasti kuat sih kalau saya itu kemarin kenapa kayak gitu lebih yang tadi saya itu begitu ada human error nih ada webinnya gitu di jahitannya ada webinnya pasti kuat sih kalau ini ini juga diklaim kemudian katanya mau maksimal 12 kg load kapasitasnya ini saya di bawah ada jasujan untuk untuk pemakaian saya pemakaian udah dua kali ini sama hiking nyaman benar benar nyaman lah sama ini ini dibandingin nyaman mana kata serial sih nyaman ini jadi meskipun tanpa back system kalau kita pinter ngepackingnya pasti nyaman yang ini oke ntar sama saya di review yang juga ya meskipun nggak ada back system tapi kita pinter untuk ngepackingnya tapi ngepackingnya pasti enak itu sih sebenarnya seni dari Ultra lagi itu kita harus pinter pinter ngepackingnya untuk ini ya pakai kancing tidak pakai slide ngepacking atau ngepacking contoh ke contoh kalau teratu apa namanya kayak perkat oke mungkin saya kasih nilai untuk tas ini dari segi harga sama kualitas saya ngasih dari satu sampai sepuluh saya ngasih delapan lah ini untuk ini sekarang kita bahas untuk backpack ultralight yang larang tukar saya V30 liter dari trip outdoor nah ini untuk untuk jika uploadnya bukan keluar sih lumayan upload ini pokoknya semua barang untuk camping untuk hiking saya selama 12 malem ada di sini semua jadi saya akan review dulu dari bahan pertamanya ya oh sebelum review dari banyak ini udah dipakai kemana aja ini bener-bener sering banget sama saya udah dipakai sering saya pakai tektok gunung 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 atau bukit yang di daerah dari rumah saya terus waktu saya pendakian selagi ke Cikurai ke Gunung Guntur ke Patuha pernah terus ke Burang Rang pernah Gunung Samar pernah terus terus ke Antapela pernah saya pakai ini terus untuk kendalanya untuk kendalanya apa ya kendalanya mungkin saya tuh emang pertama pakai ultralight yang ada sistemnya nih kayak gini ada sistemnya kendalanya tuh pertama tergantung sini ya tergantung orang-orang beda sama yang si Monta equipment yang tadi yang respect 22 liter jadi orang-orang tuh siap orang punya tenaganya beda-beda gitu ada yang kuat di di pundaknya ada yang kuat di punungnya ada kuat yang di pinggangnya saya termasuk orang yang agak lama gitu atau di pinggang saya memang agak lama jadi saya cepet pegal di pinggang dibanding sama di pundak gitu jadi saya pas pakai yang ini nah pakai ini tuh jadi si bebannya enggak beban di pundak melainkan di punggung sama pinggang dikatakan ada baga-baga sistemnya ini tuh karena nempel disini ini ini nempel disini ya si chestnya juga bener-bener nempel jadi kayak meluk-meluknya itu dari pinggang sampai sini nih sampai pundak eh sampai punggung si pundaknya malah jadi ringan gitu jadi ringan dikatakan ada si hip belt ini jadi kalian mungkin yang mau yang mau apa namanya ambil tas yang kalian cukupnya beban dimana contoh kalau kalian kuatnya dibanding di punggung samping kalian ambil yang model kayak gini aku berarti ya kalau yang kuatnya dipundak ambil yang model tadi kayak minta equipment kompresi itu ya kerasa soalnya selesai sama swaking beratnya dimana-mana gitu sih bebannya meskipun sama yang masih udah dilupasin kayak gini tetep si apa namanya si beban beratnya tetap disini gitu meskipun ini udah dilepas pundak sementara ini kerasa gitu dikarenakan ya ada ini ramahnya ada si mesin ini ada si back sistemnya tapi enaknya dari back system itu kalian dapatkan kepanasan tuh bolong disini jadi saat kalian keringuk jadi jadi saat kalian hiking capek kepanasan punggung kalian dingin gitu kalau saya sih soal kayak gitu nggak dipermasalahin yang penting ya ringan enak sih lepas sama punggung saya gitu sama torse nya saya review lagi ya untuk bahag untuk bahannya yang dari lahiran tuka ini bahannya ini dari ripstop ripstop niwan tapi non-coating ini jadi ripstop non-coating ini tetap nggak waterproof gitu jadi kalian harus ngakalinnya ngakalinnya pakai pastik lagi dalamnya kayak saya tadi oke jauh jadi kita bahas ya untuk filter filternya jadi disini tadi kain kain bahannya udah saya jelaskan terus untuk saku-saku sakunya nih sakunya ada di sini depan sakunya ada depan ini bukan dari mes ya dan eh bukan dari balon jadi tidak tidak melar tidak elastis lah gitu jadi pakai tuh kayak mesin bahannya mes tapi bagusnya ada elastic cord jadi kalian bisa ngekensin gitu jadi enak ini beda sama yang tadi yang monte jadi kalian mau masukin barang yang agak ada cembung agak besar-besarlah masih masuk gitu meskipun si kantong kalian ini penuh terus untuk pinggir saya ini cukup untuk 1,5 liter ini juga 1,5 liter 1,5 liter saya pernah apa sih masukin yang 2 liter tapi nggak cukup jadi maksimal 1,5 liter lah sambil bisa diisi masuk-masukin ini barang-barang kecil-kecil kayak scope gitu kalau saya terus untuk ini talinya tali untuk penutup tasnya pakai webbing pakai webbing tuh beda sama yang tadi kan kalau yang tadi pakai elastic cord pakai webbing terus ini juga ada strap belt strap belt pakai strap belt kalau yang tadi kan pakai kanci nah ini pakai velcro ini velcro namanya perkat pakai perkat oke terus nah ini nih yang jadi masalah yang jadi masalahnya tuh oh ya ini si ini telah tali elastic cordnya maksud saya dari triple outdoor ini dari lara tukai itu jelek makanya jelek sih kurang bagus lah kurang bagus lah kurang bagusnya kenapa saya kalau simpen ini simpen tracking pole disini pasti suka membuka sendiri ininya nih apa sih namanya ngelentur-lenturin sendiri lah pokoknya jadi jadi nggak nggak kencang jadi sering kebawah ininya gitulah sepertinya kurang bagus lah kualitas elastic cordnya beda sama yang tadi ponte terus disini juga ada tali pengencang untuk ngekencangin disini juga sama dari chest beltnya sama hip belt nah ini untuk desistimnya dan pakai mesh lumayan bagus sih kalau saya menurut saya nih si gimana namanya udah mirip-mirip kayak pabrikan lah bukan kayak homing industri bagusnya tuh nah dari ininya si frame nya frame nya tuh kayak model plastik gitu tapi bukan di sini sih kayak plastik tapi tapi anehnya kokoh gitu bagus lah gitu apa namanya ya kayak buat mancing kurang tau sih ya tuh saya namanya dari fiber gitu ya pokoknya fiber mungkin hmm terus hmm ini dari mesh mes enaknya tuh mes jadi ke punggung kalian tuh dingin gitu saat kalian capek keringet dingin gitu punggung kalian gak akan panas nah disini nih disini udah ada pelindungnya 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 tuh dari busa emosi agar sedikit ngeganjel gitu gak enaknya gitu tapi tetep sih kalau menurut saya ini enggak kerasa sih ngeganjel juga terus tempat temennya untuk fiturnya nih ada hitbox bagusnya 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 untuk reviewnya sama ini saya pakai ini juga lumayan nyaman lah untuk tas ultralight oh yang untuk harganya saya akan ngasih tau ini harganya waktu itu saya beli sekitar 299.300 ribuan ah terus untuk beratnya sekitar 631 631 gram lah 1630an gram berat akhirnya itu ya terus mungkin dari keunggulannya yang saya ngacungin jempol tuh mungkin dari meshnya meshnya udah kayak mesh tas tas pabrikan kayak model dari masih namanya tas tas pabrikan lah pokoknya meshnya udah bagus terus untuk jahitannya kokoh juga kuat saya belum terhadap kendala sobek atau apapun tapi ya mungkin dari bahannya pasti tipis sih mungkin kayak gini jadi hati-hati kalian kalau pakai tas ultralight memang pada tipis si bahannya jadi hati-hati ya maksudnya gampang sobek sobek lah gitu nah untuk ini ya yang paling enaknya tuh si ininya si busa busa ininya busa atasnya gitu bener-bener tebel tebel bagus saya baru pertama bukan baru pertama sih lihat juga dari tas tas kayak model karya-karya yang lain jarang sih ada yang kayak gini soalnya ini bener-bener empuk gitu saya merekomendasi gini ini terus juga mungkin yang saya nggak rekomendasiin ya yang mungkin yang saya menurut saya kekurangannya paling sih disininya nih dari frame ini pernah saya beberapa kali jadi si frame ini frame ini frame ini itu jebol bukan jebol jebolnya tuh masuk ke dalam sini nih saya kurang tahu ini mungkin ada seber-sebernya di dalam sini tuh ada kayak webbing gitu webbing untuk pengganjal si frame nya gitu biar nggak masuk ke dalam tapi ini mungkin ada yang kebagian bolongnya jadi masuk ke dalam saya jebol jadi kadang-kadang di setting ulang lagi belum saya jahit nih sobek tuh makanya tuh gara-gara si frame nya jebol keluar itu sih kekurangannya menurut saya untuk pemakaian sih saya kasih nilai dari 1 sampai 10 itu saya kasih nilai ini eh 7,5 lah kalau nggak 7 lah saya kasih nilai 7 ini jadi itu sih mungkin perbandingannya agak keliatan besar ya dibandingkan yang kecil jadi itu tergantung dengan selera kalian suka yang mana tapi kalau kalian suka yang bawaannya di atas mungkin di atas 4 kg atau 4,5 kg saya nge-rekomendasiin pakai ini tapi untuk di bawah 4,5 kg saya nge-rekomendasiin eh dibawah 4,5 kg saya nge-rekomendasiin dan tadi sih mau untuk equipment gitu mungkin itu aja untuk untuk review saya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like dan subscribe channel saya ok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax